Nah, bagaimana kita bisa join ke dalam perdagangan dari pursa komoditi terkait dengan naik dan turunnya fluktuasi? Kalau kita mau join, kita harus melalui perantara. Perantara itu namanya broker. Loh, kenapa kita tidak langsung? Karena kalau kita langsung, mungkin sistem pesanan kita tidak standar. Dan akhirnya bisa terjadi berbagai macam pemalsuan. Salam sejahtera, salam hebat luar biasa. Nah, kembali lagi dengan narasumber favorit kita, kalau bicara soal forex, Brother Rian Vilbert. Kita kayaknya sudah satu bulan ini tidak buat konten gara-gara kasus kemarin yang rame-rame ini kayaknya. Jadi lagi, mungkin juga konten kita mengedukasi orang jadi pada rame-rame ini jadinya. Tapi tidak apa-apa. Sekali lagi, kami di Success Before 30 bersama Brother Rian Vilbert selalu konsisten mengedukasi tentang apa sih industri forex yang benar. Jadi, di episode yang lalu, kita sudah tidak terasa sudah buat 15 episode. Wow, hebat ini. Dan hari ini kita akan membuat episode ke-16. Dan tentunya, kalau Anda mau lihat konten kami sebelumnya, Anda silakan cross-check. Di subtitle saya, di judul saya, saya juga sudah tulis episode sebelumnya. Jadi, Anda ketik saja episode berapa, search saja di Google atau di YouTube, pasti akan keluar. Oke, Brother. Dan apa saja kontennya, kita setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Oke, Brother Rian. Siap, Pak. Bagaimana kabarnya? Ini kan sudah lebaran selesai. Iya, minalain dulu deh. Minalain dulu, Pak Ijin. Kayaknya kemarin, live tradingnya setelah konten-konten kita semakin rame ya pesertanya. Iya, rame, Pak. Rame ya. Artinya banyak orang yang semakin ingin belajar. Pengen belajar? Bagaimana caranya yang benar? Cara yang benar. Jadi kan selama ini, kalau enggak kan kayak saya dulu dulu ya, saya informasinya misunderstanding, dicurhatin orang terus, ngaco ini jadinya. Makanya saya pernah membuat konten di video pertama, mengapa saya tidak mau bermain forex? Saya tonjok mukanya, Pak. Itu gara-gara pemahaman saya yang salah tentang forex ya. Oke, jadi saya lagi itu masalah pelaku. Nah, episode kali ini saya itu mau membahas ya. Nah, ini bicara soal yang lagi rame yaitu broker. Broker ya, Pak. Broker. Nah, jadi, apakah kalau trading forex itu harus pakai broker? Bisa dijelaskan. Iya, baik. Jadi, kalau kita mau ngobrol dengan bahasa sederhana, broker itu kan sebagai perantara. Betul. Boleh bisa disebut dengan agen. Kita berpikir kalau kita taunya agen adalah di dalam dunia properti. Agen. Maka, ketika properti itu punya saya, saya mau jual properti, maka saya sebenarnya tidak perlu-perlu banget, tidak selalu menjadi kewajiban untuk adanya agen properti untuk masarin properti saya ya, Pak. Oh, gitu. Artinya kan penengah juga ya. Penengah. Makanya ada orang yang bilang kalau agen, broker, nggak ngerti lagi kasih namanya calung. Calung. Iya, kan. Maklar. Maklar. Nah, tapi di dalam konsep perdagangan, misalnya perdagangan saham, perdagangan forex dan komoditi tentunya, maka tidak bisa tanpa perantara. Harus. Tidak bisa tanpa perantara. Kenapa? Karena yang namanya perantara ini yang mengkoneksikan dengan sistem yang ada dan sudah diawasi oleh regulator, oleh negara. Misal, kalau kita bicara mengenai bursa saham. Ya. Apakah bisa saya beli saham dengan datang ke bursa saham? Tidak bisa. Oh, iya, iya. Tidak bisa. Dia tidak melayani. Betul. Harus adanya broker saham. Broker saham itu namanya sekuritas. Sekuritas. Nah, jadi kita mesti datang ke sekuritas, sekuritas yang menyampaikan pesanan kita ke bursa saham. Nah, sekarang kita duduknya di broker forex. Forex itu ada-ada bursa komoditi. Komoditi itu apa ya? Komoditi itu mungkin yang paling aman kita bisa bicara, tahu semua orang ya, emas. Emas. Lalu kalau kemarin rame-rame mengenai, jadi di komoditi ini bukan hanya emas, tapi ada seperti nickel. Misalnya kalau kemarin rame-rame mengenai Tesla dan Elon Musk gitu kan, itu kan harga nickel naik. Itu juga menjadi salah satu yang ada di bawah bursa komoditi. Nah, bagaimana kita bisa join ke dalam perdagangan dari bursa komoditi terkait dengan naik dan turunnya fluktuasi? Kalau kita mau join, kita harus melalui perantara. Perantara itu namanya broker. Loh, kenapa kita tidak langsung? Karena kalau kita langsung mungkin sistem pesanan kita tidak standar. Dan akhirnya bisa terjadi berbagai macam pemalsuan. Sama kayak kejadian, kalau pernah nonton film-film jaman dulu, bahwa bursanya itu masih bentuknya pakai kertas, itu pindah tangan sampai ke ujung, kertasnya palsu. Nah, hal-hal sepertinya sudah tidak ada dalam kehidupan kita hari ini. Ya, betul. Nah, oleh karena itulah ketika kita melihat yang namanya broker forex, kita masih tahu bahwa broker forex ini mengikuti aturan dari negara mana. Hmm, karena siam negara beda-beda ya? Betul, di mana kita duduk, di situ aturannya ada. Nah, jadi ketika kemarin rame-rame mengenai broker forex, yang akhirnya katanya ada yang pergi, terbang, menuju ke brokernya di Rusia, dan ternyata nggak pulang-pulang, terus habis itu nggak bisa di-withdraw dan lain sebagainya. Itu bisa saja terjadi. Kenapa? Karena memang pertama kita tidak tahu apakah hukumnya berlaku di sana, atau ternyata di sana juga bodong juga, atau ternyata terjadi kongkali-kong. Kongkali-kong itu adalah kesepakaman antara sama-sama punya niat yang jelek lah. Betul. Dengan saya sebagai agen pemasarnya, dengan si broker forex-nya, yang tujuannya ya membuat memang tidak mau mengembalikan uang, tidak mau bayar, dengan berbagai macam alasan. Jadi, broker forex jawaban pertama adalah perlu, yang kedua adalah broker forex itu memang ada yang mengatur, yaitu adalah regulator. Dari mana regulatornya? Regulatornya adalah dari negara tempat broker tersebut berada. Oke. Nah, sekarang, jadi intinya trading itu kan bisa manual. Jadi tadi sudah terjawab mengapa harus pakai broker. Jadi karena standarisasi. Betul. Ya, jadi kalau seandainya tidak ada broker, itu maka tidak ada standarisasi, dan itu nanti ada potensi terjadi pemalsuan itu. Banyak bisa terjadi pemalsuan, dan juga posisinya nanti bagaimanapun juga pemerintah atau negara, itu selalu pasti perlunya perpanjangan tangan. Iya. Tandu kutip tidak terstandar, Pak. Oke. Sekarang gini, mengapa harus pakai broker yang terlesensi, Pak Peti? Oh, iya Pak. Kan banyak juga broker di luar, apalagi sekarang zaman online. Betul. Nah, makanya dengan adanya online trading ini, sebenarnya orang jadi tidak bisa bedakan mana yang benar dan yang nggak benar. Mana yang di Indonesia dan tidak di Indonesia. Karena gateway-nya dari depan handphone kita. Ketika kita dari depan handphone kita, kan kita akan lewat mesinnya, mesin pencari, atau tempat download, kan? Begitu kita ketik, siapa yang iklan ditaruh di paling atas. Pasti. Iya kan? Akhirnya akan membuat, kita tidak tahu ini sebenarnya ada di mana. Iklannya menarik, netizen langsung ngeklik, padulnya itu belum terebulasi, Pak Peti. Betul. Sebenarnya pertanyaannya gini, loh, kenapa harus dengan Pak Peti? Karena kalau kita diatur oleh negara lain, kita tidak tahu negara itu di mana, misalnya. Kita cuma menang promo. Ternyata negara itu adalah negara yang mungkin lemah dalam pengaturan trading forex. Iya. Berarti kan bisa terjadi berbagai macam kecurangan. Iya. Dan satu catatan yang menarik ya, Pak. Membuat white label broker forex di dunia, itu sangat mudah dan sangat murah. Oh. Sehingga kalau sangat mudah dan sangat murah. Dunia ya? Di dunia. Maka dengan kita pastikan, pasti ada saja yang jadi bandit, ngambil white label untuk tujuan jadi bandit. Tujuannya untuk scam. Untuk scam. Dan itu yang terjadi saat ini di Indonesia. Nah iya. Begitu banyaknya kasus-kasus kemarin robot trading, kasus-kasus kemarin afiliator, dan sebagainya. Itu juga salah satu potensinya ya, seperti ini tadi. Nah, makanya ada nggak dari yang kemarin robot-robot trading itu yang pakai broker lokal? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Karena ketika masuk ke broker lokal, broker lokal pasti reject. Oh. Dan alasannya dengan yang jual robot adalah, oh iya, karena strategi ini tidak bisa dipakai di lokal. Nah, transaksinya ini kecil. Kalau di sini, transaksinya besar. Jadi, ada handicap di sana. Ya. Yang memang pada saat ini ya, mungkin buat teman-teman yang bisa ada di regulator, ini juga menjadi suatu hal yang rejet. Ya. Agar bisa segera bersaing dengan internasional. Nah, selalu bicaranya loh, kalau di Indonesia tuh lotnya besar. Ya lot besar, lot kecil sih relatif ya Pak. Kayaknya orang kaya, orang miskin ya. Kalau misalnya pakai standarisasi GDP, kita bisa. Tapi kalau pakai standarisasi kelurahan kita, kelurahan kita ternyata kelurahan mahal ya pasti standar kaya-nya beda. Beda loh, provinsi di Badung, Bali, sama provinsi di daerah tertinggal di Indonesia juga beda. Betul. UMR-nya aja beda. Betul. Sama juga dengan itu ya. Iya. Jadi, broker itu kenapa penting sekali? Karena menjadi barikade pertama, boleh dibilang kalau bahasanya firewall pertama, untuk mensortir ya nggak benar. Pasti akan dibilang, oh Pak, tapi ada loh broker di Indonesia yang nakal. Iya, tapi kan begitu nakal langsung ditutup. Langsung dikasih kartu merah. Kartu merah? Saya subscribe, semuanya terbukti satu ada, Pak. Yang penjualannya itu ngerekrut yang fresh graduate. Terus pokoknya kamu ikut, nggak usah belajar. Iya, langsung digaji. Enggak, dia digaji berdasarkan transaksinya orang. Transaksinya orang. Nah, kan berarti dia. Oh, ada itu di Surabaya itu ada itu. Nah. Pokoknya fresh graduate semua itu. Iya. Iya. Nah, itu kan anak-anak muda fresh graduate kerja di situ, lowongannya menarik. Iya. Siapa nggak mau itu ya? Me selling-nya banyak itu. Me selling-nya banyak. Banyak itu tetangganya semuanya diajak ya. Oh, semuanya ini gampang. Oh, cuma lihat semenit seratus juta. Oh, semenit seratus juta ya? Itu yang bikin, mengapa saya tidak mau bermain foreign? Iya. Karena anak-anak fresh graduate itu ya? Betul. Jadi dia nggak tahu bagaimana cara meng-edukasi dan bagaimana biaya edukasi orang tidak ter-edukasi bagaimana dia ter-edukasi ya? Di situ yang terjadi adalah dia membuat orang lain masuk dan melakukan transaksi sebesar-besarnya karena dia dapat dibayar makannya dari transaksi mereka. Akhirnya ya, pasti yang kayak gitu umuran nggak panjang. Iya, iya, iya. Di babakti tutup dan itu sangat... Itulah sebab kenapa harus ada babakti ya? Iya, harus ada wasit, Pak. Penting wasit sebala. Kalau nggak ada wasit, kacau ini jadinya. Lagi ya, sepak bola ada wasit aja ada pelanggaran. Ada pelanggaran. Tapi kan bisa berantem. Nggak parah, ya? Coba cabut wasitnya semua, jangan ada hakim garis, jangan ada wasit tengah, pokoknya hilangkan semua. Selesai. Jadi apa itu? Pertandingan bukan sepak bola. Iya. Aduh gelut. MMA di lapang sepak bola. Oke, kalau harus pakai broker, mengapa pakai broker dalam negeri? Iya. Itu satu. Dijawab dulu. Iya. Pakai broker dalam negeri, karena bahasa di Indonesia, Pak. Ini paling gampang coba, nih. Kita bisa melakukan keluhan dalam bahasa Indonesia. Saya pernah bermasalah terkait dengan pembelian barang. Nggak jauh-jauh masih di Singapura. Sampai untuk banding di korp Singapur pun, saya mesti pakai translator. Padahal lumayan, ya bisa-bisa dikit lah bahasa Inggrisnya. Tapi ternyata menyampaikan keluhan dalam keadaan marah, dan juga kadang ada masalah dengan bahasa. Masalahnya jadi dobel, Pak. Iya, iya. Dan itulah kenapa harus di Indonesia. Kenapa? Karena kita bisa fasih berbicara bahasa Indonesia-nya. Kita bisa menyampaikan. Sama kayak kejadian kemarin, Pak. Ini cerita nyata, ya. Kemarin di Okta. Di Okta ini tuh ada, yang ternyata aplikasinya error. Oh. Dia belum pencet, aplikasinya close. Dan ternyata bener aplikasinya crash. Minta tolong saya. Mas Ryan, saya jadi rugi. Bisa buktiin? Iya nih, semuanya ada screenshotnya. Yaudah, kamu bikin laporan tiketik. Kalau sampai enggak, kamu kasih tahu saya. Saya yang laporin. Saya bilang, oh bener diganti, Pak. Oh. Nah, inilah bentuk. Bonavit. Bonavit, satu. Yang kedua adalah, ya memang inilah bentuk yang laporannya bisa dilakukan dengan bahasa yang bener, dengan waktu yang sama. Nah, loh kan kita sekarang modennya berapanya ada di Amerika. Kita bangun, dia tidur. Kita tidur. Kita bangun, dia tidur lah. Enggak ketemu terus. Contoh ya, sekarang Facebook saya di-hack. Nah, pusing deh. Nah, pusing. Jadi, tiba-tiba ini, filmnya Netflix semua. Nah, kan kacau. Ya, karena ketidakseragaman bahasa itu tadi ya. Iya, waktu kita mau dispute, resolusinya kan sulit ya. Itu masalah ya. Masalah besar. Saya bisa menanggap poin ini. Jadi, artinya kan sekarang adalah bahasa orang-orang. Ngapain pake broker dalam negeri? Broker luar kan sekarang zaman online. Yang penting semua broker pun bisa. Betul. Nah, jadi ngapain pake broker dalam negeri? Kalau promosinya robot-robot trading itu gitu. Betul. Ngapain kalau ia pake ngerti? Oh, gitu ya? Kalau iya dong. Tapi, kalau robot trading mereka ngomong-ngomong kayak gitu promosinya, gak apa-apa broker luar. Gak usah pake broker-broker. Broker lokal mahal, bla 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 dan sebagainya. Kalau broker luar yang penting kan kalian dapet cuan setiap bulan segini, 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 dan sebagainya. Tapi akhirnya dibekukan juga sih. Kalau sudah money-oriented, profit-oriented, gak liat yang lain, ya begitu, Pak. Itu akan jadi masalah. Makanya ketika kita melakukan transaksi di dalam investasi dan keuangan itu, harus mempertimbangkan selalu dua. Barang yang untung, resikonya di mana? Resikonya dulu kita bisa terima. Resikonya, ya. Karena kita selalu bilang dalam bahasa Indonesia itu kan, kalau kita mentranslate... Qualiti sebelum membeli. Yes, dan dalam kita bahasa Indonesia itu risk and reward. Risk and reward. Ditranslate bahasa Indonesia adalah untung dan rugi. Untung dan rugi. Nah, orang Indonesia itu selalu baca depan, lupa belakang, Pak. Kalau orang luar negeri, risk-nya dilihat, baru lihat reward. Karena dia bisa lihat nih, kalau risk-nya dia gak terima, dia skip. Orang Indonesia itu selalu mentranslate risk and reward menjadi untung dan rugi. Dilihat untungnya, lupa lihat ruginya. Karena rugi itu taruh belakang. Itu akan jadi masalah. Padahal di dalam industri apapun, untung dan rugi itu sangat wajar. Wajar. Nah, makanya forex pun tidak menjanjikan kamu kaya, kan? Enggak. Kamu juga ada resiko untung dan rugi. Ada disclaimer, loh, ya. Iya. Makanya apalagi di sini kami murni edukasi, ya. Betul. Saya senang sekali mengundang Broryan ini ke channel Success Before 30, karena beliau murni edukasi. Gak ada janji surga semua di sini. Iya, malah nanti kopok, Pak. Nanti kopok. Nanti kopok. Nah, kalau mau dapet edukasinya itu kira-kira caranya gimana? Baik. Jadi, kalau saya kan memang mewakili dari Okta Invest sama Berjangka. Okta.id adalah salah satu broker forex yang terdaftar dan diawasi bakop diri Indonesia. Oke. Itu kita sebenarnya edukasi sekarang lebih masif, Pak. Baik di kanalnya Okta, itu setiap selasa, rabu, kamis ada edukasi. Terkait dengan berbagai macam strategi dan keuangan dari industri forex. Lalu juga ada di kanal RF Channel, itu live trading setiap hari rabu. Di mana setengah jam pertama kita tanya jawab mengenai strategi dan juga hal yang mendasar. Tapi setengah jam kedua adalah kita market review. Dan kita sudah lakukan ini sejak 2020, Pak. Oke. Dan memang ternyata semakin hari karena support dari Pak Chandra, ini menjadi suatu edukasi yang orang datang memang mau belajar. Memang tujuannya mau belajar. Karena kalau dulu-dulu, Pak, tanya gini, kalau benar kamu tradingnya jago, keluarin akun dulu, fungsinya apa? Saya bilang, jadi namanya edukasi kan? Nggak selalu begitu. Edukasi itu adalah bagaimana caranya mengetahui. Karena setiap strategi itu akhirnya nggak semua pakai. Pak Chandra punya mentor untuk keuangan dan juga mentor bisnis berapa banyak? Apakah ilmunya akan dipakai 100% dari semua mentor? Kan nggak? Comot sedikit. Bahkan ada yang nggak? Iya, kita butuhkan. Bahkan ada yang nggak diambil juga? Nggak. Iya, itulah yang perlunya dalam edukasi. Makanya guys, jadi artinya tadi Brurian sudah bilang bahwa kalau mau edukasi forex yang benar, tadi sudah disampaikan di Okta, apa, investanwa berjangka, Okta.id, karena ada edukatornya Brurian yang memang siap support. Anda juga lihat. Nah, itu penting banget. Oke, brother, saya rasa di video kali ini sudah terjabat dengan jelas mengapa harus pakai broker. Jadi artinya terjabat ya guys kebimbangan Anda yang selama ini di masyarakat atau Anda mungkin, sorry tuh sih, sudah tertipu oleh robot-robot trading yang scam dan sebagainya. Karena mungkin Anda kapok bukan, Anda nggak boleh negatif sama industrinya. Betul. Jangan sama kayak saya dulu, yang sangat negatif sama industrinya. Karena pelaku yang tidak benar dan memberikan edukasi yang salah. Betul. Baik, brother, kita lanjutkan di episode berikutnya. Untuk video kali ini, salam hebat dan luar biasa. Terima kasih.